Di tengah upaya menyepi di kota Dili untuk menenangkan diri setelah hubungan cintanya dengan Raffi benar-benar kandas, Yunisara tak mampu menolak keinginan adik tercintanya Chris Dayanti untuk menyanyi di acara resepsi. Namun sehari sebelum resepsi, wanita yang telah dua kali gagal membina rumah tangga ini sempat memberi pesan khusus kepada sang adik. Seolah ingin KD memahami situasi hatinya yang tersakiti oleh perpisahan dengan Raffi, Yuni menasihati KD agar menjadikan Raul sebagai suami terakhir. Pesan Yuni itu diungkap pedang DUTIS Dahlia yang mengaku mendengar langsung pembicaraan Yuni dengan KD. Ketika tampil menyanyi di resepsi KD dan Raul yang digelar megah di kota Dili, Timor Leste, lagu yang dinyanyikan seperti mengisyaratkan tangisan seorang yang kehilangan pasangan. Sepertinya lagu yang dinyanyikan di hadapan para pejabat negara dan orang penting lainnya di Timor Leste seperti berikut ini mengisyaratkan suasana hatinya yang tak pernah dipahami oleh Raffi. Sini aku kagum banget sampai dia tuh semalam ngomong gini, Duk, ini, gue memberi dingin, apa, ini kalau bisa jadi suami terakhirmu sehidup semati karena pengorbananmu udah segini. Bukan hanya Yuni yang didaulat menyanyi untuk memeriahkan malam resepsi KD dan Raul. Selain si empunya hajat sendiri turut beraksi di panggung, pedang DUTIS Dahlia juga turut menyumbangkan lagu. Bahkan Yuni, KD dan IIS Dahlia sempat bernyanyi bersama di satu lagu. Aura kebahagiaan jelas terpancar di wajah ketiga penyanyi ini. Tapi belum selesai resepsi, IIS Dahlia buru-buru pamit meninggalkan tempat acara untuk kembali ke rumah KD. Setibanya di rumah KD, IIS yang awalnya ingin istirahat setelah melepas kangen pada buah hatinya justru meradang dan marah-marah. Sang suami mengabari lewat telepon genggam bahwa barang-barangnya digasak penjuri. IIS tak habis pikir, karena penjuri itu tak lain pembantunya yang baru. Pas disini dapet kabar, pembantu yang baru kabur bawa barang-barang. Tapi mau dibilang apa, udah hilang ya. Kita sih lagi berusaha, udah lapor polisi, mudah-mudahan bisa ditemuin. Marahnya tuh karena gini, marahnya tuh karena kan aku udah capek banget. Memang kan berapa hari ini istirahatnya kurang, emang lagi gak enak badan juga, kan lagi flu batuk. Terus, nah gitu baru-baru aku buka bebe, suami langsung bilang, Pembantu si Arul, namanya Arul. Arul kabur bawa barang-barang papa. Panik kan, bebe-an gak sabar aku telpon, telpon sinyalnya jelas kan. Ngomongnya ini, jadi dia bilang, ah tolong cekin barang. Dia bilang gini, kotak perihasan kamu yang di kamar mandi hilang. Aku bilang, enggak itu udah aku masukin berangkas. Memang itu kok memang, eh memang biasanya aku juga yang udahlah biarin kan ada pembantu-pembantu yang lama gitu kan. Cuman di jam 3 dini hari itu aku bisa kepikiran karena mau ngambil dolar kan. Oh udah masukin aja deh yang satu kotak ini gitu. Itu alhamdulillah selamat kalau gak kan, eh gue pisah disini gubrak. Mengenai barang apa saja yang dibawa kabur pembantunya, Iis belum mau merinci. Yang jelas, barang-barang berharga sang suami yang ada di luar kamar digondol pencuri yang tak lain pembantunya sendiri. Untung saja, sebelum terbang ke Dili, Iis sempat memindahkan kotak perhiasan dan kotak penyimpanan uang yang biasanya ada di luar kamar ke tempat yang lebih aman, yakni ke kamar pribadinya. Walaupun hartanya dibawa kabur, Iis masih bersyukur karena pembantu baru itu tidak mencederai anak-anaknya. Diakuinya musibah itu terjadi akibat keteledorannya sendiri. Tidak cukup teliti saat menerima pembantu baru. Hikmah dari semua ini ya, akhirnya kita balik lagi ya, aku cuma bisa berusaha menenangkan suami bahwa karena banyakkan barang-barang suami yang dibawa, aku belum cek karena kan aku disini, aku belum tahu. Aku udah suruh suster cek barang saya yang ada di luar apa aja yang kebawa, cuman ya saya bilang ke suami bahwa, kalau masih rejeki insya Allah balik. Yang penting anak-anak kita kan ada di rumah, Alhamdulillah gak kenapa-napa gitu, udah itu aja karena harta yang paling berharga adalah mereka. Terima kasih telah menonton!